Ribuan barang impor bernilai hampir 1 miliar rupiah dimusnahkan petugas Bajukai Yogyakarta. Pemusnahan dilakukan karena barang beragam jenis itu tidak memiliki izin resmi. Sebanyak 2.169 paket barang impor tidak memiliki izin resmi dimusnahkan petugas Bajukai Yogyakarta. Selain dipakar, pemusnahan juga dilakukan dengan cara dipotong dan dipukul menggunakan palu. Barang impor tidak memiliki izin resmi ini disita saat tiba di Indonesia dengan memanfaatkan jasa layanan pos. Sebagian besar barang yang dimusnahkan berupa pakaian, peralatan elektronik, peralatan fotografi, hingga peralatan olahraga. Diberkirakan barang yang dimusnahkan kali ini bernilai hampir 1 miliar rupiah. Pihak-pihak juga Yogyakarta menyatakan barang yang dikirim dari luar negeri wajib memiliki izin resmi saat masuk ke Indonesia sehingga seluruh barang yang dimusnahkan ini masuk kategori ilegal. Berdasarkan catatan Bajukai Yogyakarta, barang yang dimusnahkan ini sebagian besar berasal dari Tiongkok, Korea, dan sejumlah negara Eropa. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta